Buat hektor-hektor yang gulit, punya hati dajah, hibis. Ada mumput sekarang, Mas, ada mumput. Hotman Paris minta Ayu Tingting berhenti perkarakan KD. Umi Kalsum dan Ayah Rosa Kelabagan menciut hingga lakukan ini. Sebagai public figure, harus siap semua kelakuan kita dinilai. Semua kelakuan kita dinilai. Belakangan ini, nama Ayu Tingting dan keluarga kembali menjadi buah bibir di masyarakat. Hal tersebut berawal dari kedua orang tua Ayu, Ayah Rosa dan Umi Kalsum, yang melabrak rumah haters di Pujud Negoro, Jawa Timur. Tak cuma mendatangi Umi Kalsum dan Ayah Rosa disebut-sebut, juga memaki orang tua sang haters yang sudah tua. Alih-alih mendapatkan dukungan dari warganet Ayah Rosa dan Umi Kalsum justru dikecam oleh salah satu anggota DPRD Jatim. Bahkan ketua fraksi PKB DPRD Jatim, Fauzan Fuadi, menganggap apa yang dilakukan orang tua sang biduan arogan. Tanya itu, Fauzan Fuadi bahkan akan mempertimbangkan, jika orang tua haters Ayu Tingting membutuhkan bantuan hukum. Ramainya berita kedua orang tua Ayu yang melabrak rumah sang haters, rupanya sampai ke telinga pengacara kondang Hotman Paris Sultapea. Tapi menurut pengacara 61 tahun ini, Ayu seharusnya tak perlu menanggapi perlebihan si haters. Menurut Hotman, menjadi resiko seorang publik figur mendapatkan komentar negatif dari masyarakat. Malah, menurut Hotman haters jika dilaporkan justru akan semakin menjadi. Hal itu malah membuat nama kita menjadi semakin buruk di mata publik. Kalau itu masih dalam batas-batas normal, lupakan, semakin kamu laporkan, semakin kau berpindakan hukum, bisa-bisa nama kita itu jadi makin tercemar. Rupanya komentar Hotman tersebut seolah bikin keluarga Ayu kelapakan. Terbukti setelah ramainya pemberitaan tersebut jadi pergunjingan publik, unggahan Umi Kalsum di depan rumah sang haters beberapa waktu lalu sudah lenyap dari Instagramnya. Namun, dibalik lenyapnya unggahan tersebut menyisakan sebuah tanya. Mengapa Umi Kalsum menghapusnya? Benarkah kedua orang tua Ayu sudah melunak dan tak bakal melanjutkan ke proses hukum? Ataukah tak tahan dengan komentar-komentar pedas warganet? Ya, sebelumnya Umi Kalsum dan Ayah Rozak dalam sebuah tayangan berseloroh, bakal memenjarakan orang tua KD sang haters. Jika bisa, sebagai jaminan agar KD yang saat ini bekerja sebagai TKW tersebut segera pulang. Hukumnya ada buat menjarain orang tuanya, kita penjarain marahin orang tuanya. Namun, pernyataan ibu dua anak tersebut memancing reaksi di masyarakat. Alih-alih mendukung warganet justru berkomentar agar Umi dan Ayah Rozak tak sombong. Juga menilai bahwa orang tua KD tak sepatutnya ikut terseret karena sudah tua dan tak tahu apa-apa. Waduh, makin panas saja ya pemirsa. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triono agar tak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari kami. Jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!